Hampir semua ruang rawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh penuh. Kapasitas ruang ricu khusus pasien COVID-19 sudah terisi 67% dari jumlah tempat tidur yang tersedia. Sedangkan ruang RHCU sudah 100% penuh. Rata-rata pasien yang dirawat di Rumah Sakit Rujukan Utama COVID-19 mengalami kondisi sedang hingga berat, bahkan mereka membutuhkan oksigen karena sesak nafas. Untuk mengantis pasien trian pasien yang ingin dirawat, Rumah Sakit juga sudah menyediakan tempat tidur tambahan sebanyak 24 bed. Bahkan 50% dari total bed ini sudah terisi. Harapun pasien yang dirawat di sana, kebanyakan merupakan pasien rujukan dari daerah-daerah. Saat ini pihak Rumah Sakit juga meminta tantangan tentang ketersediaan SDM yang akan ditempatkan di ruang rawat tambahan karena jumlah SDM yang menangani pasien COVID-19 juga belum memadai. Saat ini kita merawat 126 pasien, di mana semua dalam kondisi 50%-nya adalah gejala sedang berat yang membutuhkan peralatan oksigen dengan menggunakan HFNC. Penuhi yaitu sekitar 67%. Dan RHCU 20 bed dan sudah terpenuhi 100%. Dan inilah yang kita khawatirkan bahwa pasien-pasien dengan COVID-19 dengan gejala sedang berat itu jangan sampai terlambat dibawa ke Rumah Sakit. Sehingga akan menimbulkan problem baru yaitu ketersediaan ruang-ruang intensif yang sangat terbatas. Sementara itu, total pasien yang sudah dirawat di RSUZA akibat COVID-19 sebanyak 1.445 orang, termasuk di dalamnya pejabat pemerintah yang ada di Aceh, anak-anak, masyarakat umum, dan juga tenaga kesehatan. Pihak Rumah Sakit menghimbau kepada masyarakat yang memiliki gejala positif COVID-19 agar segera berobat sebelum berakibat fatal.